Mencari partner berpolitik Pasti ada kriteria tertentu dong Kang Maman ya Lalu dengan PDIP ini Selain yang tadi Kang Maman omongin Apa cocokannya Kang Maman Dari pertemuan-pertemuan dengan berbagai partai politik Kita tahu bahwa PKB dengan PDIP itu sangat dekat Terutama soal pertama Soal bagaimana Nilai-nilai kebangsaan kita Mempertahankan Indonesia Itu udah cocok banget Yang kedua soal nasionalisme yang dibangun Untuk mesejahterakan rakyat kecil Makanya disebutnya Partai Wong Cilik Sementara kita adalah partai yang melayani umat Seperti itu Sehingga dengan PDIP Kita betul-betul sudah bisa kerjasama dengan isu apapun Dengan satu hal misalnya PKB masuk dalam gerbong yang dipimpin PDIP Dan kita menang terus ketika memilih presiden Seperti itu Di beberapa daerah kerjasama kita Termasuk kita juga kerjasama untuk menangani Isu-isu tentang terorisme, radikal, dan sebagainya Kita pun hadir di nelayan Petani Isu-isu buruh pun kita Masuk bareng di mana PDIP misalnya banyak menempatkan kadernya Di isu-isu buruh, dan lain sebagainya Sehingga jujur saja ketika dengan PDIP Senyumnya Caimin, Gusma Eimin dengan Puan itu lebih terkembang Daripada ketika kita akan, baru akan Akan dengan PKS Itu kan lama banget tuh senyumnya gitu Lama banget senyumnya Tapi kan kita memang sudah kerjasama bareng seperti itu Walaupun semua partai jujur Adalah mitra terbaik bagi kita Memiliki komitmen yang sama Dan kita ingin Sebenarnya komunikasi itu terus intensif Di berbagai level Termasuk pusat dan daerah Seperti yang kami lakukan Dengan Girindra selama ini Lalu PDIP selama ini Dan mungkin dengan partai-partai yang lain Terima kasih telah menonton